Ya mengenai tentang darah nipas itu ketentuannya adalah memang 40 hari Ya kan 40 hari Jadi kalau seandainya seminggu sudah selesai Ya kan Udah lah kayaknya udah selesai nih Gak ada lagi darah yang keluar Apakah dikatakan sudah selesai belum? Karena memang ketentuan darah ini adalah 40 hari Ya kan itu yang dimaksud dengan darah nipas Sementara kalau seandainya kelewatan Sudah 50 hari masih terus keluar darah Maka dikatakan menghukumi di atas 40 hari itu adalah darah istihad Adalah darah penyakit Mungkin ada yang masih luka di dalam perutnya dan sebagainya Di rahimnya Sehingga kemudian terus melahirkan Dan ini tidak dihukumi nipas Nah itu dia Jadi batasannya itu adalah 40 hari Berarti 40 hari Mau dia udah berhenti atau enggak Hari ke 41 dia wajib sholat Walaupun tadi berhentinya cukup Seminggu Seminggu udah berhenti Seminggu udah selesai misalnya Maka Bagaimana Maka tetap saja dia sampai 40 hari Misalkan Satu bulan nih Satu bulan 30 hari nih Berhenti Kan udah lama itu Artinya kalau memang sudah dihabis-habisin Berhabis Ditunggu Ditunggu Har 31 udah gak ada 32 gak ada 33 gak ada 34 gak ada Tetap nunggu 40 hari Karena dia memang berdasarkan Dalil dia adalah Arba Ineo 40 hari Jadi ketika setelah itu Maka dikatakan Maka dia harus Melakukan ibadah sholat normal Perhubungan suami istri juga Dikatakan Jangan mengatakan Oh kata suaminya ini Seminggu udah selesai nih Ya kan Jadi ada indikasi yang lain Oke Jadi Sebagai seorang muslimah Yang sudah biasa Melaksanakan sholat Karena kita sudah Merasa bersih Kayaknya Gak apa ya Gak enak gitu Gak nyaman Saya udah bersih loh Ngapain lunggu 40 hari lagi Saya rindu untuk Melaksanakan sholat Saya rindu untuk Memegang musaf al-quran Apakah Kalau kita melaksanakan sholat Kita berdua salah Iya pasti Sama juga orang yang haid Kayaknya aku puasa lah Maka dia termasuk Adalah muslimah yang asim Adalah muslimah yang Bermaksaat kepada Allah Karena itu ketentuannya adalah Orang yang dipas Orang yang haid Tidak boleh melakukan Ibadah sholat Karena syarat Sah sholat itu adalah Suci Jadi gak boleh Aku ikhlas Gak ditumpah Alapun yang penting nyaman Gak bisa Tapi ketika Apa yang dituntun adalah Berzikir kepada Allah Baca salawat Baca kalimah taibah Kemudian baca Al-Quran boleh Boleh Gayanya ini Bisa gak bisa Jadi ukuran ikhlas Karena Allah bisa Enggak Aku gak nyaman Gak sholat Aku nyamannya sholat Bisa Yang justru Nah ini yang harus diantisipasi adalah Banyak Sisi Di muslimah Ketika dia sudah libur panjang Untuk melakukan ibadah sholat Libur panjang Atau ketika haid Ataupun nipas Setelah itu males-malesan Males ibadah Males ibadah Karena udah kelamaan libur Nah ini yang harus diantisipasi Bagi muslimah Andalah kemudian Kita antisipasi Kalau dikatakan semangat Mudah-mudahan Kita termasuk orang-orang Yang diberikan hidayah Oleh Allah SWT Dan bahagialah kita Yang kemudian senantiasa merindukan Untuk beribadah kepada Allah